Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel uktamat ya seperti biasa ini adalah lanjutan ke-14 tentang pola bilangan ya pola bilangan ya simak terus sampai selesai biar nanti paham ya untuk mencari yang ditanya ini berapa atau nilai x ini berapa maka langkah pertama seperti biasa kita cari dulu nilai dari pola yang pertama pola yang kedua baru nanti pola yang ketiga maka nilainya ini berapa oke sekarang kita coba analisis seperti ini untuk pola 1 kan 6 3 ke 1 2 6 atau 3 dengan 6 kemungkinannya itu dapat dari perkalian karena kalau kita pengurangan nggak mungkin ya sehingga kita kotak disini sama kotak di 6 ini kita coba kali kan 6 kali 3 63 dikali 6 nah ini kan tidak mungkin menghasilkan 126 tetap kalau kita coba kali kan akhirnya 6 kali 3 kali 6 kan 18 nyimpan 1 6 kali 6 36 dan kan 37 nah ini 378 ternyata disini kan nggak nyampe lebih besar ini 126 itu ternyata ini dibagi 3 378 dibagi 3 ketemu 126 oh berarti seperti itu artinya kalau kita buat konsep ini kita misalkan A ini B kita coba aja nih A kali B dibagi 3 3 kita cek aja kita cek aja 3 63 kali 6 dibagi 3 kita coret disini sekarang ketemu 2 berarti 2 kali 6 itu 26 nah berarti ini kita coba apakah juga sama konsepnya berarti 28 kali 15 dibagi 3 ini karena tiga karena tiga ini kita buktikan adalah 126 tadi juga sama kita cek aja corak sini ketemu 528 dikali 5 berarti ketemu 140 nah oke berarti tinggal kita buktikan disini berarti 27 dikali 24 dibagi 3 ya kita corak sini ketemu 8 27 kali 8 27 kali 8 ketemu 56 nyimpan 5 2 kali 8 adalah 16 tambah 5 ketemu 21 ya ketemu 21 21 oke itu ya tetap sama konsep pertama konsep kedua maka konsep ketiga juga ketemu semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika bermanfaat Terima kasih.